minyak sudah masuk ya 2 menit kita akan merebusnya saya menambahkan 1 sendok makan minyak udang ya setelah itu dengan 1 sendok makan minyak biasa jadi sama ya jamur totole merica, garam kecap asin minyak wijen 1 sendok makan minyak udang nah biasanya saya menggunakan disini itu bawang putih goreng karena saya kehabisan jadi saya tidak pakai ini punya saya yang agak kering kalau yang ini punya suami saya dia suka yang agak basah sahabat catatan nat-nat yang ini di kota saya sangat luar biasa panasnya setelah saya memutuskan pada siang hari ini saya tetap akan bikin mie, bakso, siomai, tahu ada jamurnya dan saya pakai kucai nah saya tanam kucai ini banyak sekali tanamannya kucai ini ini kucai korea ya yang besar-besar ini saya diberi teman saya teman saya Risma terima kasih Risma untuk tanaman kucainya nah ini pendampingnya pendukungnya untuk saya bikin mie campur sari ditunggu ya karena bakso, siomai, dan tahunya dari kulkas saya didikan sebentar jadi saya rebus sebentar ini nah setelah itu saya akan merebus mie-nya mie-nya sudah masuk ya 2 menit kita akan merebusnya sudah selesai selamat menikmati mari makan teman-teman saya suka yang dicampur nih jadi saya suka kalau makan mie itu tidak seberapa ada kuahnya kalau suamiku suka yang berkuah mari makan yummy dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati